Al-Waladu majbanatun, mabkhalatun, mahzanatun, majhalatun, anak itu sumber sifat pengejut. Anak itu bikin orang tuanya pengejut, dulu kau diajak berangkat jihad, aduh anaknya masih kecil-kecil, mau berangkat haji alasannya apa? Anak masih kecil-kecil, mah berangkat ke Singapura tinggal anaknya, haji takut, kenapa seperti itu? Ini, anak itu seperti itu kan, kemudian kata Nabi SAW, mabkhalatun, anak itu bikin orang tuanya bakhil, sumber pelit orang tua itu anak. Masya Allah ya, kadangkala punya duit ini, punya perhiasan emas, insya Allah ini buat anaknya. Berapa umur anaknya? Baru setengah bulan, insya Allah, ini sudah kokan dulu nanti datang rizkinya itu buat anak. Enggak, itu bikin orang tuanya jadi pelit. Padahal dulu sebelum punya anak, dia keluarkan. Jadi perlu dilihat perubahan sikap sebelum punya anak dan sesudah punya anak. Ketika punya anak mulai sifat pelit itu datang, dengan alasan apa? Irit, menabung untuk masa depan, boleh menabung buat masa depan, tapi jangan lupa, sodako. Kan kau gak tahu anakmu akan hidup sampai kapan. Ini sekarang ada orang-orang lagi perlu, sodako. Mahzanah, anak itu sumber kesedihan orang tua. Kalau bicara, ternyata anak yang merupakan perhiasan kehidupan dunia, menyebabkan orang tuanya jadi sedih. Wallahi jama'ah. Ana rasakan. Bagaimana anak-anak, karena Masya Allah, Ana punya anak yang pertama dulu di Medina, dia umur dua tahun, tangannya pernah masuk ke pintu besi. Ya, dia lupa sudah. Itu masuk ke pintu besi, ngelupas jarinya, tulangnya kelihatan. Itu kayak dipotong-potong hati anak-anak, kita bawa ke dokter, ke sini, gak mampu dokternya. Ini yang operasi harus, yang bedah plastik, kata dia, kita pindah rumah sakit. Itu anak-anak, itu anak, itu anak. Pernah lagi nih anak-anak, di Medina, sholat Jum'at. Mungkin dia umur enam, tujuh tahun. Habis sholat Jum'at, hilang. Aduh, hati ini, ini ribuan manusia di Masjid Nabawi ini, mau dicari di mana anak-anaknya. Wah, wakbar jama'ah, itu anak. Makanya kalau orang tua, oh punya anak bahagia, senang, ini tapi sumber kesedihan loh anak itu. Jadi di sini, kehidupan di dunia ini berbalut kesedihan dan rasa takut. Itu kehidupan dunia. Wama jahalah, sumber kebodohan. Orang tua bertindak bodoh gara-gara anaknya. Pernah melihat seorang ibu yang mencuri di sebuah supermarket. Mencuri. Buat siapa? Buat anaknya. Ada, hilang akalnya. Sampai ada seorang laki-laki nganterkan istrinya untuk lahiran di sebuah klinik bidan. Dia ini di luar, bingung dia. Duit yang mana buat bayarin lahiran anaknya. Akhirnya dilihat ada orang parkir motor. Kayaknya ini yang bisa dijual. Motornya siapa mau dijual? Majalah. Akhirnya bikin orang tuanya bertindak bodoh. Karena demi anak ini. Gimana anaknya mau keluar dari sana kalau gak dibayarin? Akhirnya si bapaknya ini nyuri itu motornya. Bertindak bodoh. Tapi karena dia memang bukan pencuri. Ketangkep lah. Tapi subhanallah. Orang yang punya motor itu kesian sama dia. Kenapa kau kayak gini? Dia cerita. Anak-anak lahir. Anak gak bisa bawa dia pulang. Kalau enggak, bayar. Akhirnya dibayarin sama yang punya motor itu. Tapi tadi, orang tua bisa bertindak bodoh gara-gara anak. Bertindak kikir, pelit. Hidup penuh kesedihan. Allah kesian orang tua itu. Maka mudah-mudahan anak-anak kita jadi sumber kebahagiaan buat orang tuanya. Menyenangkan hati orang tuanya. Menyenangkan hati orang tuanya. Bagaimana bagi orang tuanya.